Kecelakaan maut ini terjadi pada pukul 6 sore tadi dan lokasi kejadian berada sekitar 100 meter dari pintu keluar kawasan wisata Taman Safari. Dugaan sementara bus taruhnya bakti, kehilangan kendali setelah mengalami remblong dan bus ini melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian membanting setir ke kanan dan menyeruduk 5 mobil pribadi, 2 angkot dan 1 bus doa ini. Ya ini gambar yang terakhir yang kami dapatkan dari tim liputan kami yang saat ini berada di lokasi. Kita lihat bangkai bus kurnia bakti dan disana juga ramai sekali para pengguna jalan dan sedang dilakukan proses evakuasi. Dan memang sampai malam hari ini evakuasi masih terus dilakukan terhadap korban, terutama korban ataupun warga yang ada di dalam bus kurnia bakti. Ya, dalam kesilakan ini menewaskan 13 orang. 13 orang tewas, tetapi disini kita mendapatkan 10 orang nama korban yang tewas di rumah sakit Taruh Cisarua, Bokor. Yang sudah berhasil diidentifikasi nama dan juga berasal dari mana korban ini. Yang pertama Hasan Ansori dari Cianjur, kemudian ada Lili Tifa dari Ciluduk Tangerang, Dudu Suparman dari Cierang Cipanas, Piat, Cibuntu Garut, Isa, Sintang Safari. Ya, kemudian selanjutnya ada Dada dan Suherlan yang berasal dari Garut, kemudian Ihin Solihin dari PT Pelko Indah, Solahudin dari Citarab dan Dediz Zainuddin dari Cianjur, serta Apit yang berasal dari Babakan Caringin. Ini adalah 10 dari 13 korban yang tewas akibat kecelakaan yang terjadi pada petang tadi.